Pemirsa hingga pagi ini, tim DVI Polda Metro Jaya masih melakukan proses identifikasi terhadap jasad para korban kapal Saharo Express yang terbakar di Muara Angke minggu pagi. Seperti apa perkembangannya, kita akan bergabung dengan reporter Ardi Yanto Pramono bersama Juru Kamera Nova Maulana dan Sertika Harahap di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Ardi, bagaimana perkembangan identifikasi korban meninggal di Rumah Sakit Polri pagi hari ini? Ya, Lisa Hasan dapat saya sampaikan bahwa saat ini ada jeda istirahat sebelum nantinya proses identifikasi jenazah akan dilanjutkan sekitar pukul 8 pagi. Dan dapat disampaikan bahwa sejak semalam telah diidentifikasi 3 jenazah korban tewas dan masih ada 20 jenazah lagi yang masih perlu diidentifikasi. Sementara itu dari laporan masyarakat sendiri ada 17 laporan kehilangan anggota keluarga, di mana dari 17 laporan itu dapat dihimpun ada 31 anggota keluarga maupun masyarakat yang hilang, ataupun yang dinyatakan hilang dalam kecelakaan kapal yang terjadi kemarin. Dan untuk 20 orang yang ini saat ini masih, 20 orang yang belum diidentifikasi ini sampai saat ini dari pihak di via Polda Metro Jaya masih terus berusaha untuk dapat mengidentifikasi identitas dari ke-20 orang tersebut. Elisa. Ardi, apa kendala utama dalam identifikasi jenazah atau korban Zahro Express ini? Terima kasih. Oleh karena itulah dari tim DVI Polda Metro Jaya meminta bagi para masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk memberikan data medis ke DVI Polda Metro Jaya yang berada di rumah sakit Polri saat ini. Dan untuk nantinya, data-data ini akan memudahkan bagi anggota tim DVI mengidentifikasi jenazah yang belum teridentifikasi hingga saat ini dengan mencocokkan dari data medis yang sudah ada kepada kondisi jenazah yang ada saat ini. Dan kemudian dapat saya sampaikan juga Elisa bahwa untuk pencarian jenazah sendiri masih mengalami beberapa kesulitan karena dalam data manifest kapal ada 100 penumpang yang berada di kapal tersebut. Namun pada kenyataannya jumlah penumpang mencapai 200 lebih. Oleh karena itu sampai saat ini juga dari tim DVI masih mencoba untuk melihat adanya kemungkinan kalau memang ada beberapa awak kapal maupun dari masyarakat yang menumpang kapal tersebut yang masih hilang dan belum ditemukan. Demikian Elisa Hasan yang dapat saya sampaikan langsung dari rumah sakit Polri di Keramatjati, Jakarta. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa reporter Arianto Pramono bersama juru kamera Nova Maulana Dasartika Rahab melaporkan langsung dari rumah sakit Polri, Keramatjati, Jakarta Timur.